Pertama kita buat magic ring Rantai 3 1 double croce Rantai 2 2 double croce Rantai 2 2 double croce Kemudian kita buat lagi Polanya sebanyak 3 Jadi totalnya ada Udah selesai Kemudian ini rantai 2 Terakhir kita buat slip stick Di rantai 3 yang pertama Kita buat lagi 2 slip stick Sampai ke lubang Row kedua Rantai 3 1 double croce Rantai 2 2 double croce Masih di dalam 1 lubang Di lubang berikutnya Kita buat 2 double croce Rantai 2 2 double croce lagi Masih di 1 lubang Jangan sampai dengan selesai Ini sudah terakhir Kemudian kita buat slip stitch Di rantai 3 yang pertama Lanjut lagi Membuat 2 slip stitch Sampai ke lubang Jadi kita membuat 3 slip stitch Rantai 3 Ini sebagai 1 double croce Kemudian 1 double croce lagi Rantai 2 Rantai 2 2 double croce Di 1 lubang Rantai 1 Ini kita skip 1 lubang ini Di lubang berikutnya Kita buat lagi Pola yang sama 2 double croce 2 double croce 2 rantai Dan 2 double croce Kita kerjakan sampai dengan selesai Terakhir kita buat slip stitch Di rantai 3 yang pertama ini Lanjutkan lagi Lanjutkan lagi Membuat 2 slip stitch Sampai di lubang Rau keempat Rantai 3 Ini kita anggap sebagai 1 double croce Kemudian kita buat 1 double croce Rantai 2 2 double croce Masih di 1 lubang Rantai 2 Berikutnya Ini lubang kita skip Ini lubang kita skip Kita buat di lubang berikutnya 2 double croce 2 rantai Dan 2 double croce Rantai 2 Rantai 2 Kita skip Di lubang berikutnya Kita buat Kita buat lagi 2 double croce 2 rantai Dan 2 double croce Kita kerjakan sampai selesai Kemudian kita Kelihatan Polanya Seperti ini Untuk row 5 6 dan 7 Polanya sama Kita kerjakan Seperti Row keempat Selesai Row ke 7 Kita lanjutkan lagi Membuat slip stitch Sebanyak 3 Row 8 Rantai 3 1 double croce 4 rantai 2 double croce Di lubang yang sama Rantai 1 Di lubang berikutnya Kita buat lagi 2 double croce 4 rantai 2 double croce Rantai 1 Kita kerjakan Polanya Sampai dengan Selesai Slip stitch Sebanyak 3 kali Sampai ke lubang Row 9 Rantai 3 8 double croce Ini ada 9 double croce Di lubang berikutnya Kita buat 1 single croce Di lubang berikutnya Di lubang berikutnya Kita buat lagi 1 single croce 10 double croce Kita kerjakan Sampai dengan selesai Sampai dengan selesai Karena di awal pertama ini Ada 9 double croce Jadi kita tambahkan 1 double croce Jadi genap 10 double croce Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir kita buat Slip stitch Di double croce Di 3 double croce yang pertama ini Selesai Kita matikan benang Tinggal kita rapikan benangnya Slip knot Rantai Sebanyak 31 Sampai dengan selesai Kemudian di tiap-tiap rubang Kita buat Slip stitch Kemudian talinya Kita ikat Di sini Terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum